Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmikrasi Republik Indonesia mengadakan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas tenaga kerja bidang ekonomi di Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, dibungkai pada tanggal 17 sampai 20 Juli yang bertempat di Hotel Citra Ayu, Kabupaten Bualemo. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Bualemo yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Rusti Aminu. Kegiatan bimbingan teknis diselengkarakan sebagai kontribusi nyata dalam upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja bidang ekonomi. Juga peningkatan perenserta fatayat dan datur ulama terlibat dalam mengucurkan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah tertinggal, khususnya di Kabupaten Bualemo. Hadir beberapa narasumber dalam kegiatan bimbingan teknis diantaranya Kasubdi Tenaga Kerja Direkturat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendes PDT, Pimpinan Pusat Fatayat Nahdutlu Ulama, Kepala Dinas Bapada Kabupaten Bualemo, Kepala Dinas Koprinda Kabupaten Bualemo, Jahitin.com, dan Instruktur dari LPK Alvalah Provinsi Gorontalo. Kegiatan bimbingan teknis difokuskan pada pelatihan di bidang menjahit dengan potensi khas kain kerawang yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bualemo. Saya diperkenalkan berbagai macam mesin jahit, diajarkan menjahit cilbak, dan inilah hasil karya saya hari ini. Peserta kegiatan berjumlah 40 orang yang terdiri dari anggota Fatayat Nahdutlu Ulama Kabupaten Bualemo, dan perwakilan kelompok binaan dari Dinas Bapada Kabupaten Bualemo. Untuk kelanjutan tentunya banyak mereka yang bersoalan bahan bakunya, tetapi kalau masalah kerajinan kerawang, tentukan bahan bakunya gampang dicari. Nah makanya kami selaku Kepala Dinas Bumperindah sangat men-support tinggal bagaimana menjaga kelestarian daripada tenaga-tenaga yang sudah diberikan BIMTEK ataupun pelatihan bisa berkelanjutan. Itu pun toh kalau kendaraan masalah permulaan, ya kita berusaha bisa kerjasama dengan BUMDES, bisa kerjasama dengan koperasi, nanti kita bisa tindak lanjut ke kementerian masing-masing. Terima kasih telah menonton!